Putusan Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi atas perapradilan BG mengundang berbagai reaksi dari masyarakat. Sarpin dikenal sebagai hakim yang kontroversial dalam beberapa keputusannya. Berikut rekam jejak Hakim Sarpin Rizaldi. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, telah membacakan putusan perapradilan yang diajukan oleh Budi Gunawan sebagai tersangka KPK. Dalam putusannya, Sarpin mengabulkan permohonan BG dan menyatakan tidak sah penetapan tersangka terhadapnya. Terjawab sudah proses satu minggu sidang perapradilan BG. Terjawab juga sudah, tanda tanya hasil perapradilan BG yang berkaitan erat dengan nasib pelantikan BG sebagai Kapolri. Tidak lekang dalam ingatan kita pernyataan Sarpin selepas sidang minggu lalu, bahwa dia tidak pernah diteror dan dia tidak takut akan diteror. Kala itu sebagian orang berdecak kagum. Sebagian lagi menganggap Sarpin nekat karena tidak minta dijaga dikala berkembang isu teror atas pelaksana peradilan BG. Sarpin tidak takut akan teror. Sebagian orang lainnya memandang sinis dan meragukan Sarpin, karena Sarpin dianggap mempunyai rekam jejak yang cukup kontroversial. Indonesia Corruption Watch, ICW, dan LSM Taktis memiliki tiga temuan putusan Hakim Sarpin yang dinilai kontroversial. Pertama, kasus narkoba dengan terdakwa Raja Donald Sitorus di pengadilan negeri Jakarta Timur pada tahun 2008. Dalam persidangan kasus itu, Sarpin bertindak sebagai ketua majelis. Vonisnya dianggap janggal karena terdakwa dengan barang bukti 180 gram hanya di vonis 5 tahun penjara, atau setengah dari tuntutan jaksa yang 10 tahun. Pada tahun 2009, Sarpin pernah membebaskan terdakwa korupsi di PNJak Tim. Dia membebaskan camat ceracas MI1 dalam kasus dugaan korupsi 17,9 miliar rupiah. Pak Lajaksa menuntut 7 tahun penjara. Pada tahun 2014, Sarpin juga pernah dilaporkan ke KAE terkait putusannya dalam perkara sengketa patent boiler 320 derajat Celcius di pengadilan negeri Medan. Sekarang Sarpin mengeluarkan putusan kontroversial lainnya dengan memenangkan BG dalam peradilan dan membebaskan BG dari status tersangka. Sarpin memutus dengan presiden kasus Cefron yang membebaskan tersangka Bahtiar. Namun perlu diingat, sebagian besar halayak hukum menganggap kasus itu tidak bisa jadi presiden. Karena hakim pemutus, Sukoharsono, saat itu mendapatkan saksi dari Komisi Judisial. Dan Mahkamah Agung membatalkan gugatan Bahtiar. Tim Liputan, Berita 1 TV.